Ada-ada aja Bikin harimu jadi lebih ceria Business ada-ada aja Aku ceria juga ya Aku ceria katanya Aku ceria Aku katanya bisa bikin semuanya bisa lebih Hati yang kemira obat Iya demikian juga adanya kita hadir buat anda di ada-ada aja Tidak terlalu dari sisi medis yang dalam gitu Tapi dokter sudah bisa memberikan hal-hal yang membuat kita tahu Supaya akan lebih baik kalau lebih dini Mengetahuinya dengan cara berani ngecek ya Ini bareng jangan takut buat ngecek Cuman lagi takut ya buat ngecek Takut bayar Berani ngecek karena segala sesuatu juga bisa Ibu Georgie bareng sama gue yuk taruh kita ngecek bareng ya Karena kan order deal wanita itu kan banyak banget ya Belum 40 jadi perta Di garis bawahi Dia kan belum 40 Di atasnya Ya kan anterin saya aja bu Ya kan Kalau dari dokter kita sudah mendengarkan secara detail ya Kecil sedikit tapi detail Dan kita juga Aldi tahu Aldi kita kasih semangat terus supaya Yang masih harus jadi survivor Yang sudah menjalanku 2 kali ya Bisa dijalan dengan baik Semangat terus Sembuh Sembuh Semangat 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 Kalau dari sisi Boleh 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 Aldi sama Ria boleh tuh Pilih mana yang kira-kira bisa dibawa pulang nih Yang lucu-lucu Bukan pajangan Biar bisa senang gitu loh Tapi tips dari seorang Ria Irawan sebagai seorang survivor dan caregiver Kalau saya sih bisa menempatkan seorang Ria Irawan sebagai seorang caregiver ya Benar bisa juga Jadi survivor dari seorang dari cancer Tapi bukan berarti bisa hilang sama sekali Tapi malah ada sebuah semangat baru untuk bisa memberikan rasa care-nya kepada orang lain Semangat Sebagai seorang caregiver juga apa yang bisa disampaikan ada tips mungkin? Oke aku sih selalu ngingetin untuk keluarganya Oke Untuk orang-orang di sampingnya yang sedang terdeteksi kanker ya Untuk orang-orang sekelilingnya kamu kan gak kanker ya Jadi gak usah banyak mantang-mantangin orang yang lagi kanker Orang tuh baru didiagnosa tuh stress, kaget, galau Mungkin ada yang sedih jangan sampai ada yang ampe kayak frustasi malah jadi tambah drop Drop Nah yang sebelah-sebelahnya jangan sekali-sekali sok ngasih tau tapi itu bentuknya jadi gak support Contohnya? Contohnya Katanya ya jangan ini katanya ya disitu begini Bener sih katanya tapi gak usah disampaikan ke pasien Stop sampai di dia aja Itu pernah aku terjadi di aku waktu kakakku Dewi Irawan itu selalu menyampaikan apa kata orang ke aku Oh dan sempat Ikut juga Iya dan aku pikir gak penting dan ternyata banyak banget temen-temen yang lagi menjalankan treatment yang keganggu emosinya Karena orang-orang yang paling dekat terdekatnya yang menyampaikan banyak hal yang gak penting Di situ lah masa-masa labil bingung galau jadi bisa belok gak jadi lurus lagi ya Bukan masalah beloknya masalah apa yang harusnya emosi kegembiraan kita di angka seribu akhirnya turun dengan itu Jadi gak usah kepikiran apapun Gak boleh kepikiran apapun Gak boleh kepikiran apapun Jadi malah mau tanya mau apa lagi pengen apa itu aja di Biar happy malah ya Iya 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 Jadi gimana secara Ria Irawan bisa bikin happy orang lagi drop lagi tau dapat diagnosa bikin Nah caranya gimana kalau bikin Gini aku waktu tau kakak baca surat suratnya dibacain aku dan aku bukan orang yang ah gak dikasih tau sama dokternya stadium berapa Enggak karena aku tau itu bukan akhir dan aku cuma kagetnya sekitar tujuh menit Oh oke Tujuh menit cuma yang kemoterapi itu kayak apa ya apa masukin selang dari hidung keluar dari mata Itu debus ya itu debus Itu debus ya Itu debus ya Ya jadi itu kekhawatiran itu timbul kekaget-kaget dan kekhawatiran timbul karena ketidaktahuan Oh oke Jadi kalau lo sampai sempet ketakutan artinya lo masih tolol dikit Jangan sok pinter Jadi harus tau dulu Harus tau Jadi kalau lo udah tau gak ada yang harus ditakutin Mindset juga Oh keren banget Tapi untuk keluarga terdekatnya itu ya Iya jadi ya Yang paling penting keluarga terdekatnya jangan ngelarang tapi tanya lagi pengen apa lagi mau apa Bener banget Mudah-mudahan rejeki ada siapin aja Amin Lagi pengen makan apa siapin apa jangan malah gak boleh daging gak boleh ini Emang lo gak punya duit belanja kali Ya Allah Bagus tapi semangatnya ini yang hebat kita kasih tepuk tangan sekali lagi Juara banget